Nah, karena kamu salah satu anak berprestasi di Indonesia, jadi kita interview kamu ya? Iya. Kamu berarti umurnya tahun ini berapa? Tahun ini 12, bulan depan. Ah, Agustus ya? Iya. Geng-geng Leo nih berarti. Yoi. Wah, Leo Boy. Pengalaman pertama kamu acting di depan kamera, nervous kah atau gimana tuh? Kalau umur 3 tahun aku nggak ingat sama sekali. Pokoknya aku dikasih tahu, pokoknya itu buat iklan susu gitu. Tapi kalau umur 6 tahun, buat film, film pertama aku tuh langsung horror. Terus kayak, ini deg-degan banget nih. Kayak, diam aja tuh deg-degan gitu kan. Apalagi pas udah diset, waduh itu gak berhenti-berhenti deh deg-dekannya. Tapi pas udah selesai ya, pokoknya ternyata semenarik ini, seseru ini, semenantang ini gitu kan. Jadi tertarik banget nih. Oke, wah menarik banget nih. Iklan dari umur 3, wow, masih muda banget berarti ya. Apa sih yang ngerasa kamu tuh yakin gitu, kalau ini tuh salah satu bakat aku gitu? Hmm, mungkin karena dulu lagi nonton film terus kayak, oh ternyata film seru nih. Terus pas lagi syuting, oh seseru ini tuh. Yaudah, mulai dari situ kayak kepikiran, kayaknya ini passion gue deh gitu. Wow. Lingkungan yang toksik dan emang harus kamu hindarin tuh, contohnya kayak gimana? Hmm, lingkungan toksik yang misalnya manfaatin kita. Terus, lingkungan toksik kayak misalnya ngeta-netain, bully. Terus, ya banyak deh pokoknya yang gak baik gitu. Netizen gitu ya, yang emang nge-bullet atau ngejatuhin kamu. Gimana sih sebenarnya cara kamu buat bangkit lagi gitu, biar kamu tetap happy? Yang memegang sosmed sebenarnya bukan aku. Oh, ada yang maintain ya? Tapi ya kalau misalnya ada kayak gitu, ya udahlah biarin aja. Orang gak terlalu berdampak juga buat hidup kita ya kan? Iya, benar-benar. Kamu kan udah jadi daber nih. Daber cilik lah. Ada gak sih kayak tips dari kamu untuk anak-anak nih, anak-anak di luar sana yang pengen jadi daber tuh apa sih kuncinya? Kalian itu harus bisa menjaga suara kalian. Terus banyak-banyak nonton film, animasi, biar kalian tahu intonasi. Terus ekspresinya kayak gimana, kalau misalnya marah kayak gimana, kalau seneng kayak gimana, kalau sedih kayak gimana. Biar kalian dapet eksplor semuanya gitu. Kalau kamu punya kesempatan buat berkarakter animasi buatan Hollywood, nah kamu pengennya siapa? Pengen banget lah, pastilah. Jadi karakter misalnya cuman sekelibat gitu, itu gak apa-apa yang penting. Tinggi banget itu udah Hollywood loh. Pastory sih kayaknya sih. Atau gak kars deh, kars. Nikmatin selagi bisa, jalanin apa yang kalian suka, terus bersyukur, pokoknya nikmatin, dan enjoy. Sampai jumpa di video selanjutnya.